Hormat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bofendigul Yang kami hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bofendigul Yang kami hormati Surko Pindang Kabupaten Bofendigul Dan yang kami hormati para panelis, moderator, dan yang kami hormati keempat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bofendigul Mari kita berdoa Ya Allah pencipta langit dan bumi Allah yang kami kenal dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur atas kasih dan rahmatmu Yang engkau nyatakan kembali lagi bagi kami di hari baru Oleh sebab itu ya Tuhan Allah Bapak kami di sorga Kami memohon pertolonganmu hadir di tempat ini Memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan debat di hari ini Anugrah Tuhan kami Yesus Kristus Kasih Allah di dalam persekutuan dengan Ruh Kudus Menyertai dan memberkati debat pertama di hari ini Amin Hadirin di kemohon berdiri Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan saat ini kita kembali mendengarkan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Hadirin disilakan duduk kembali Sambutan yang pertama Yaitu dari Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Bovendigo Dan yang saya sebut dengan hormat Bapak Paskalis Netep SH Damai, aman, tertib, terkendali Dan kita harap ini bisa sukses selalu Saya dikasih waktu 3 menit saja Jadi saya bicara seperlunya saja Komisioner KPW yang kami banggakan Panelis, para calon Bapak Ibu, pendukung para calon yang kami banggakan Sebelum kita memulai Saya perlu menyampaikan beberapa hal Yang menjadi catatan kita Sehingga pada pelaksanaan Debat kandidat Sampai dengan palap Pelaksanaan pemungkutan Sampai dengan penetapan Kita harapkan suasana Kita bisa ciptakan Suasana penyelenggaran ini Dengan situasi yang aman, terkendali Tertib, sukses Kepada KPU Diharapkan untuk tetap melaksanakan Penyelenggaran pilkada ini Sesuai dengan hakikat pelaksanaan Sebagaimana diatur dalam Aturan tentang pelaksanaan pilkada Khusus kita di Kabupaten Bobendegul Dan kepada Bawaslu Bawaslu tetap melakukan pengawasan Secara tertib, baik Dengan melihat kode etik Penyelenggaran pilkada ini Kemudian hari ini kita akan mengawali Dengan pelaksanaan debat kandidat Kepada panelis Saya berharap untuk bisa memberikan Materi secara Baik dan konstruktif Juga kepada para calon Para calon bupati, wakil bupati Ini adalah putra-putra terbaik Bovendegul Ini adik-adik saya Dan selama ini saya selalu menjalin komunikasi Hubungan baik Mereka tetap menjadi calon terbaik Di Kabupaten Bobendegul Dimana pelaksanaan penyelenggaran Pemilu kita akan lakukan Pada tanggal 9 Kita harap Dan ini memang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Dari sekian calon ini Akan terpilih satu calon Nah satu calon ini akan terpilih Dan itu akan ditetapkan menjadi bupati Dan wakil bupati Kita harap dalam proses pemilihan Proses penyelenggaran pemilihan ini Kita bisa mendukung calon-calon kita ini Dari hati Bukan dari baku bisik Dari hati masing-masing Kita memilih yang kita Melihat Menilai Ini sesuai dengan nurani saya Keempat calon adalah Anak-anak Bobendegul asli Yang mereka selalu ada di tempat sini Setelah pelaksanaan pemilihan Mereka tetap ada di sini Tidak kemana-mana Untuk itu kita secara seksama Dapat melakukan pemilihan secara tepat Dari yang terbaik Menjadi terpilih satu orang Eh apa satu pasang Bupati, wakil buati Sebelumnya Saya berharap Para pendukung Tetap melaksanakan tugas Di lapangan secara Bijak secara seksama Dengan tidak Mengobar isu-isu Yang membuat kita harus Tidak bersahabat dengan baik Di beberapa tempat Di beberapa kabupaten lain di Papua Sering pada pelaksanaan pilkada ini Berakhir dengan konflik Dan berlanjut Konfliknya itu Nah ini yang kita harap di Kabupaten Bovendigur Saya beberapa Minggu yang lalu Sudah jalan di beberapa Kabupaten Kampung Distrik Saya sudah sampaikan juga Kepada masyarakat Pemilu ini adalah Event nasional Sehingga kita melaksanakan Dengan baik Tidak Tidak meninggalkan Kerusuhan Atau Tidak menimbulkan Hal-hal yang kita Tidak inginkan Kita berakhir Pelaksanaan pilkada ini Dengan baik Jangan sampai Ada hal-hal Yang kita tinggalkan Terjadi Pertikaian Antara masyarakat Di lingkungan Lingkungan Keluarga kita Maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bovendigur Saya harap Sukses selalu Para kandidat Para Jalon Bisa Jalani Proses-proses ini Dengan baik Tenang Jangan terpengaruh Dengan suasana Isu-isu yang tidak Dapat kita Pertanggungjawabkan Terima kasih Sekian Yang saya bisa Sampaikan Sukses Untuk para kandidat Selesai Yang kami hormati Bapak Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Bovendigul Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Bovendigul Yang kami hormati Bapak Dandim 1711 Yang diwakili Yang kami hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Bovendigul Yang kami hormati Keempat Pasangan calon Bupati Dan wakil Bupati Pada pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Tahun 2020 Yang kami Hormati Ketua Yang kami Hormati Ketua Dan anggota Bawaslu Kabupaten Bovendigul Yang kami Hormati Dan kami Banggakan Rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Bovendigul Yang kami Hormati Ketua Dan anggota Tim panelis Yang sudah Berada Di Kabupaten Bovendigul Serta moderator Sesuai dengan Undangan Sudah menghadiri Kegiatan Pada Pagi Hari ini Rekan-rekan Pers Dan tim Pemenangan Dari keempat Pasangan calon Selamat pagi Untuk kita semua Sekali lagi Selamat pagi Salam sehat Ada beberapa hal Yang akan saya Sampaikan Yang pertama Pelaksanaan Debat terbuka Pasangan Bupati Dan wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Tahun 2020 Ada beberapa Dasar hukum Dari Pelaksanaan Debat Terbuka Pada pagi Hari ini Yang pertama Yaitu Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terakhir Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Wali Kota Dan atau Wakil Wali Kota Yang kedua Adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Dan Wali Kota Atau Wakil Wali Kota Pada PKPU 5 Ini Tahapan Program Dan Jadwal Kita Sedang Memasuki Masa Kampanye Debat Terbuka Pada Pagi Hari Ini Adalah Merupakan Salah Satu Rangkaian Dari Tahapan Kampanye Pada Tahapan Kampanye Ini Adalah Masa Dimana Keempat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Meyakinkan Masyarakat Atau Konstituennya Melalui Visi Misi Program Yang Akan Dilakukan Kepada Masyarakat Konstituen Untuk Memilih Meyakinkan Mereka Untuk Memilih Bahwa Mereka Adalah Yang Terbaik Untuk Memimpin Bovindigul Ini Sehingga Kabupaten KPU Kabupaten Bovindigul Telah Menetapkan Bahwa Debat Terbuka Akan Dilaksanakan Tiga Kali Yaitu Hari Ini Adalah Pelaksanaan Debat Pertama Pada Tanggal 3 November Dan Debat Kedua Adalah Pada Tanggal 17 November Tahun 2020 Yang Tempat Pelaksananya Adalah Di Jayapura Dan Akan Disiarkan Live Dengan TVRI Papua Dan Debat Terbuka Ketiga Akan Dilaksanakan Di Tempat Yang Sama Pada Tanggal 25 November Tahun 2020 Sehingga Ada Perubahan Jadwal Kampanye Bagi Yang Sudah Ditetapkan Atau Revisi Jadwal Kampanye Dimasukkan Ketiga Jadwal Pelaksanaan Debat Terbuka Lalu Lalu Ada Salah Salah PKPU Yaitu PKPU 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Dan Wali Kota Serta Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19 Sehingga Pada Pagi Hari Ini Bapak Ibu Saya Memilih Pakai Facil Supaya Lipstick Saya Kelihatan Bapak Ibu Akhirnya Harus Pakai Masker Supaya Senyumnya Tidak Terlihat Kita Diminta Untuk Bersahabat Dengan COVID-19 Sehingga Pada PKPU Pelaksanaan PKPU 13 Kampanye Di Masa Pandemik Ini Kita Dibatasi Ruangan Maupun Peserta Pada Kegiatan Debat Debat Maupun Kegiatan Kampanye Pada Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Lewat Momen Ini Kami Menyampaikan Bahwa Dari Pantauan Dari Observasi Pelaksanaan Kampanye Baik itu Kampanye Dialog Maupun Kampanye Terbatas Pertemuan Terbatas Ini Beberapa Calon Sudah Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Masyarakat Tidak Tidak Menggunakan Masker Tidak Menjaga Jarak Kita Temui Di Lapangan Lewat Observasi Kami Banyak Pelaksanaan Kampanye Yang Sudah Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Sehingga Pada Momen Ini Saya Mau Menyampaikan Menghimbau Kepada Pasangan Calon Untuk Memperhatikan Hal Ini Sekali Lagi Kami Dititipkan Pesan Oleh KPU Republik Indonesia Supaya Tidak Menimbulkan Klaster Baru COVID-19 Pada Pemilihan Pada Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tahun 2020 Ini Jadi Bapak Ibu Pasangan Calon Mulai Dari Hari Ini Setelah Debat Pertama Masuk Kepada Pelaksanaan Kampanye Yang Lain Kami Menghimbau Untuk Mematuhi Aturan Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Tahapan Kampanye Yang Sudah Dijadwalkan Oleh KPU Sekali Lagi Protokol Kesehatan COVID-19 Harus Diutamakan Pada Saat Tatap Pertemuan Terbatas Maupun Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Diharapkan Untuk Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Itu Himbawan Kami Sekali Lagi Kepada Kempat Pasangan Calon Lalu Yang Keempat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di tahun Ini Ada Keempat Pasangan Calon Pasangan Calon Yang Pertama Calon Bupati Berhalangan Tetap Atau Meninggal Dunia Wakil Bupati Atas Nama Bapak Leksi Romel Wagyu Yang Diusung Oleh Partai Nasdem Dan Partai Gerindra Yang Kedua Adalah Bapak Haji Kairul Anwar Dan Bapak Natalis BKK Yang Diusung Oleh P3 Dan PKB Dan Yang Ketiga Adalah Bapak Martinus Suwagi Dan Bapak Ishak Bangri Yang Diusung Oleh Partai PDI Perjuangan Dan PKS Dan Yang Keempat Adalah Bapak Yusak Yaluo Dan Bapak Yaakob Weremba Yang Diusung Oleh Partai Demokrat Golkar Dan Perindo Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pagi Hari Ini KPU Kabupaten Bopendigul Mengambil Tema Yaitu Terwujudnya Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Kabupaten Bopendigul Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Tema Ini Adalah Merupakan Kesimpulan Dari Keenam Topik Atau Keenam Tema Yang Ada Di Dalam PKPU 13 Ada Beberapa Tema Yang Pertama Yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Kedua Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Yang Ketiga Memajukan Daerah Yang Keempat Menyelesaikan Persoalan Daerah Dan Yang Kelima Menyerasikan Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dan Provinsi Dengan Nasional Dan Yang Keenam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Kebangsaan Serta Ditambah Dengan Satu Topik Yaitu Strategi Penanganan COVID-19 Sehingga Dari Keenam Topik Ini Disimpulkan Di Dalam Satu Tema Besar Lalu Dalam Debat Ini Akan Dibagi Dalam Beberapa Segmen Ada Kurang Lebih Enam Segmen Segmen Yang Pertama Dan Pertama Dan Terakhir Pembukaan Dan Penutup Lalu Segmen Pemaparan Visi Dan Misi Lalu Pendalaman Visi Dan Misi Lalu Pendalaman Materi Penajaman Visi Dan Misi Lalu Segmen Tanya-jawab Antara pasangan Calon Sehingga Pada Kesempatan Saat Ini Juga Kami Menghimbau Atau Kami Ingin Meyakinkan Bahwa Dari Kempat Pasangan Calon Sudah Menyiapkan Pertanyaan Untuk Kempat Pasangan Calon Saling Memberikan Pertanyaan Dan Memberikan Tanggapan Itu Ada Beberapa Hal Yang Saya Garis Bawahi Yang Pertama Saya Ulangi Lagi Debat Publik Atau Debat Terbuka Adalah Merupakan Bagian Dari Pelaksanaan Kampanye Yang Kedua Dalam Pelaksanaan Kampanye Hendaknya Kita Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Ada Pantauan Evaluasi Yang Kami Lihat Selama Proses Kampanye Mulai Dari Tanggal 26 Sampai Dengan Kemarin Melihat Proses Pelaksanaan Kampanye Masih Ada Yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Sehingga Mulai Besok Dan Seterusnya Sampai Dengan Tanggal 5 Kita Berharap Untuk Pasangan Keempat Pasangan Calon Menghimbau Dan Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Kepada Konstituen Ataupun Pendukungnya Dan Yang Keenam Terakhir Segmen Desain Acara Sudah Disetting Sedemikian Rupa Nanti Akan Disampaikan Secara Jelas Oleh Moderator Lalu Yang Terakhir Adalah Dalam Sesi Tanya Jawab Antara Pasangan Calon Dihimbau Untuk Pertanyaannya Tidak Mendeskreditkan Salah Satu Pasangan Calon Dan Juga Tema Atau Materi Pertanyaannya Tidak Mengangkat Isu Sarah Itu Pesan Terakhir Kami Demikian Sambutan Kami Atas Perhatiannya Disampaikan Terima Kasih Selamat Pagi Memanjatkan Pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Meluhur Tanah Ini Disaksikan Oleh Seluruh Tamu Undangan Terutama Kempat Pasangan Calon Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Kami KPU Kabupaten Bovendigul KPU Dan Bawaslu Kabupaten Bovendigul Secara Resmi Membuka Pelaksanaan Debat Publik Pertama Pada Saat Ini Pembacaan Tata Tertib Debat Publik Mengacu Kepada PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 57 Dan 59 Saya Akan Membacakan Tata Tertib Debat Terbuka Atau Debat Publik Satu Para Pendukung Dilarang Untuk Membawa Atribut Kampanye Di Dalam Ruangan Dua Para Pendukung Dilarang Untuk Meneriakan Yel-Yel Pada Saat Debat Sedang Berlangsung Tiga Para Pendukung Hanya Dapat Meneriakan Yel-Yel Atau Tepuk Tangan Setelah Dipersilahkan Oleh Moderator Empat Para Hadirin Dan Pendukung Diharapkan Duduk Pada Saat Debat Sedang Berlangsung Lima Para Hadirin Dan Pendukung Diharapkan Meng-offkan Atau Meng-silent HP Demikian Tata tertib Kami pada Acara Debat Terbuka Di Moderator Kita Di Saat Ini Yaitu Nama Jackson Yumame S-I-P-M-P-A-P Kita Pendidikan Strata 2 Dari Filderis Universiti Adeline South Australia Kepakaran Perencanaan Pembangunan Dan Kebijakan Publik Pada Hadirin Perlu Diketahui Pekerjaan Dari Bapak Jackson Yumame Ini Yaitu Yang pertama Tenaga Pengajar Pada Ilmu Administrasi Negara Fisip Uncen Yang kedua Direktur Lembaga Pengkajian Dan Pengutahan Kapasitas Ketiga Ketua Ketua Kerjasama Fisip Uncen Keempat Sekretaris Asosiasi Ilmu Administrasi Publik Dan Dengara Wilayah Tanah Papua Bapak Bapak Memiliki Pengalaman Sebagai Pembawa Materi Seminar Dan Moderator Pada Beberapa Seminar Dan Debat Publik Kandidat Di Tanah Papua Bapak Ibu Sekali Lagi Kita Beri Aplaus Untuk Bapak Jackson Yumame Hadirin Pemirsa Dan Pendengar RRD Seluruh Papua Khususnya Masyarakat Di Kabupaten Hari ini Kita akan Mendengar Bersama Debat Publik Putaran Pertama Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bovendik Dema yang Diangkat Pada Putaran Debat Pertama Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Kabupaten Bovendik Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Perlu Saya Sampaikan Juga Bahwa Di Tengah Kondisi Pandemi COVID-19 Kita Tetap Dianjurkan Untuk Melaksanakan Protokol Kesehatan Oleh Pemerintah Saya Menyampaikan Segmentasi Daripada Ada Lima Segmentasi Yang Kita Bersama Yang Yang Pertama Yang Kedua Kita Akan Menyaksikan Pemaparan Dari Visi-misi Pasangan Cawon Di Segmentasi yang berikutnya Kita Akan Melihat Pertama Pertama Visi Misi Dan Pendalaman Materi Berdasarkan Rumusan Soal Yang Dilumuskan Oleh Panelis Dan Diberikan Kepada Moderator Dan Kemudian Dibacakan Pertanyaan Kepada Pasangan Calon Di Segment Yang berikutnya Kita Akan Melihat Debat Di Antara Pasangan Calon Dan Segment Yang Terakhir Yaitu Closing Statement Dimana Pasangan Calon Akan Menyampaikan Pernyataan Penutup Dan Pada kesempatan Ini Tentu Hadir Panelis Kita Yang Merumuskan Pertanyaan Yang Dibacakan Dengan Hormat Saya Mengundang Memperkenalkan Doktor Beatus Tambaid MA Beliau Berprofesi Sebagai dosen Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sendrawasi Pakar Dalam Bidang Ilmu Perilaku Organisasi Menyelesaikan Studia Setiga Pada Universitas Sasanudin Dan Sekarang Menjabat Sebagai Asisten Direktur Satu Program Pasca Sarjana Universitas Sendrawasi Dan Ketua Stisipul Yaleka Maro Meroke Dan Bila Juga Sebagai Peneliti Utama Pada Beberapa Di Provinsi Papua Kita Berkata Kepada Panelis Kita Yang Berikutnya Saya Mengundang Frederica Korain SHM AAPD Profesi Sebagai Pengacara Dan Aktivis Hak Asasi Manusia Pakar Dalam Bidang Ilmu Gender Dan Pembangunan Serta Penegakan Hukum Dan HAM Di Papua Menyelesaikan Studi S2 Pada Australia National University Canberra Menjabat Sebagai Direktris Kantor Hukum Veritas Law Office DJ Pura Dan Direktris Lembaga Bantuan Hukum Dan Hak Kasi Manusia Pengalaman Vokasi Tidak Perlu Direktur lagi Sudah Lebih 21 Tahun Pada Level Lokal Nasional Dan Internasional Kita Berkini Pus Kepada Panelis Kita Yang Kedua Berikutnya Panelis Yang Ketiga Doktor Arius Kambu ESE Emisi Profis Sebagai Desen Di Fakultas Ilimu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cendrawasi Pakar Dalam Bidang Manajemen Bisnis Menyelesaikan Studi S3 Pada Universitas Brawijaya Malang Benar juga Merupakan Peneliti Utama Pada Pusat Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah Peneliti Utama Pada Pusat Kajian Manajemen Dan Pembangunan Daerah Uncen Dan Peneliti Utama Pada Pusat Kajian Jabatan Sekretaris Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cendrawasi Kita berikan Pusat Kepada Doktor Arius Kambu Dan Saya akan Memperkenalkan Pasangan Calon Dan Sekaligus Mengundang Untuk Naik Ke Podium Kesempatan Pertama Saya Berikan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Calon Bupati Berhalangan Tetap Dan Calon Wakil Bupati Lexi Romel Wagu Partai Pengusung Nasdem Dan Gerindra Saya Persilahkan Naik Atas Podium Kita Berkampus Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Silahkan Bapak Lewat Bagian Depan Berikutnya Berikutnya Saya Mempersilahkan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Dua Hakairul Anwar Nasir SD Dan Natalis Belamurnus Kaket Partai Pengusung P3 Dan PKB Silahkan Naik Atas Podium Kita Berkampus Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Dua Kesempatan Berikutnya Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Martinus Wagi SP Dan Isak Bangri SE Partai Pengusung PDIP Dan PKS Saya Persilahkan Untuk Naik Atas Podium Dan Pasangan Calon Nomor Empat Yusaf Yalu S.A. Kesi Dan Yaakob Meremba S. Pak Pemusung Demokrat Bokar Dan Perindu Silahkan Berkaitan Atas Podium Pasangan Calon Putra Putra Terbaik Kabupaten Bokar Bokar Kita berkaitan Kepada Pasangan Calon Kita akan Masuk Pada Segmen Pemaparan Visi Dan Misi Pada Segmen Ini Akan Diberikan Waktu Dua Menit Kepada Setiap Pasangan Calon Untuk Menyampaikan Visi Dan Misi Kesempatan Pertama Saya berikan Kepada Pasangan Calon Untuk Menyampaikan Visi Dan Misi Waktu Hanya Dua Menit Ketika Anda Mulai Berbicara Baik Terima kasih Atas Waktu Dan Kepada Saya Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sampai Akan Menyampaikan Visi Misi Kami Yaitu Visi Misi Kami Kami Akan Memujudkan Suatu Kemajuan Bofendigul Dan Kedua Akan Memujudkan Suatu Kesejahteraan Kepada Masyarakat Bofendigul Yang ketiga Memujudkan Suatu Kedamaian Yang kondisif Untuk Masyarakat Bofendigul Yang berikut Memujudkan Suatu Budaya Dan Agama Yang lebih Baik Dan yang terakhir Membuat Konsep Konsep Pembangunan Yang lebih Terarah Dan Lebih Tepat Sasaran Dan Selanjutnya Ke Beberapa Visi Tersebut Akan Tercipta Apabila Kami Kami Memperlogamkan Aspek-aspek Yang menjadi Pokok Yaitu Aspek Kesehatan Aspek Pendidikan Aspek Pertanian Aspek Infrastruktur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Demikian Itulah Visi Misi Dari Kami Pasangan Nomor Urut Satu Kita berikan Pada pasangan Calon Nomor Urut Satu Berikutnya Saya berikan Kesempatan Kepada pasangan Calon Nomor Urut Untuk Menyampaikan Visi Dan Misi Waktu Dua Menit Mulai Kita Berbicara Terima 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 kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swasiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat Untuk kita Saya Haji Keraanwar Natsir ST Berpasangan Dengan Saudara saya Natalis B.K.K.D Dengan Nomor Dua Akan Menyampaikan Visi Kami Yaitu Memujudkan Bofeng Digul Yang Maju Sehat Berakhlak Dan Sejahtera Dengan Penyampaian Misi Lima Misi Kami Yang Pertama Memujudkan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Misi Yang Kedua Membangun Infrastruktur Untuk Konektivitas Antarwilayah Yang Ketiga Menciptakan Ekonomik Kerakyatan Yang Berkelanjutan Empat Memelihara Agama Budaya Dan Tradisi Lokal Lima Membangun Daerah Perbatasan Sebagai Penjangga Utama Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Terima 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 Keras 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 Pasangan Nomor Dua Berikutnya Saya berikan Pasangan Nomor Tiga Untuk Menyampaikan Visi Dan Misi Waktu Dua Menit Ketika Anda Mulai Berbicara Shalom Salam Sejahtera Untuk Kita Sekalian Salam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Persaudara Fisi 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 Terwujudnya Kabupaten Bovendigul Yang Unggul Adil Dan Makbur Melalui Sumberdaya Manusia Berkualitas Yang Mandiri Berkepribadian Religius Dengan Semangat Gotong Royong Dan Menjenjung Tinggi MKRI Yang Berbineka Tunggal Ika Misi Kami Yang Pertama Mengemban Sumberdaya Manusia Berkualitas Religius Dan Berbudaya Yang Kedua Menciptakan Ketahanan Pangan Berbasis Kompetensi Lokal Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Ketiga Membangun Konektivitas Antar Wilayah Melalui Infrastruktur Fisik Dan Infrastruktur Sosial Yang Keempat Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Profesional Yang Terakhir Atau Yang Kelima Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Optimalisasi Ilmu Pengetahuan Teknologi Inovasi Menuju Era Digital Terima Kasih Ya Kita berkata Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Berkata Saya Berikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Empat Untuk Menyampaikan Visi Dan Misi Waktu Dua Menit Dimulai Kita Berkejar Salam Salam Sejak Teram Untuk Kita Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Berdua Saya Yaakob Mempunyai Visi Dan Misi Yaitu Melanjutkan Gerakan Pembangunan Bovindigo Yang Pernah Kita Buat Dan Lakukan Yaitu Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan Dan Sosial Budaya Itu Yang Saya Rasa Lebih Penting Di Dalam Kebijakan Kebijakan Pembangunan Bovindigo Apabila Kita Terpilih Menjadi Bupati Dan Bupati Terima Kasih Ada Ada Yang Disampaikan Masih Tersisa Tersisa Oke Kita Bersambungan Kepada Pasangan Calon Nomor 4 Yang Telah Menyampaikan Visi Dan Misi Hadirin Dan Pemirsa Khususnya Para pendukung Sekali lagi Saya mengingatkan Bahwa Dalam Tati Kita Untuk Tidak Memperdiriakan Yel-Yel Pada Saat Pasangan Calon Sedang Berbicara Dan Saya Sangat Membutuhkan Kerasam Dari Para pendukung Yang Segmen Pemaparan Visi Dan Misi Baru Kita Lalui Bersama Kita Masuk Pada Penajaman Visi Misi Dan Pendalam Materi Namun Kita Akan Jedah Setelah Padi Warah Berikut Ini Pada Segmen Ketiga Ini Kita Akan Bersama Sama Melihat Penajaman Visi Dan Misi Serta Pendalaman Materi Dalam Penajaman Visi Dan Misi Ada Pertanyaan Yang Tadi Telah Diberikan Oleh Panelist Kepada Ketua KPU Dan Diteruskan Kepada Saya Ada Delapan Pertanyaan Dan Setiap Pasangan Calon Mendapatkan Dua-Dua Pertanyaan Setiap Pertanyaan Akan Ditujukan Kepada Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dan Untuk Kesempatan Pertama Kita Berikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Empat Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Panelist Pertanyaan 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 Ditujukan Kepada Calon Bupati Dalam Visi Misi Saudara Dikatakan Bahwa Agenda Pembangunan Yang akan Dikerjakan Yaitu Menjadikan Birokrasi Pemerintahan Yang Andal Dan Dedikatif Dan Bertanggung Jawab Dan Itu Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Manajemen AISEN Dalam Proses Pengangkatan Dengan Jabatan Harus Dilihat Berdasarkan Kompetensi Dan Profesionalitas Bagaimana Saudara Melaksanakan Agenda Pembangunan Sesuai Dengan Konteks Menempatkan Posisi Jabatan Sesuai Dengan Profesionalitas Dan Kapabilitas Yang ada Waktu 2 menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Terima Kasih Saya Kira Dalam Kebijakan Dalam Apa Menempatkan Birokrasi Itu Kita Harus Didasarkan Pada Undang-Undang Kepegawaian Dimana Kepala Bagian Kepala Badan Kepegawaian Itu Sangat Penting Sehingga Untuk Menempatkan Orang Di Dalam Jabatan Itu Itu Adalah Orang Yang Benar-benar Mengetahui Tentang Undang-Undang Kepegawaian Aparatur Pemerintahan Sehingga Dalam Kebijakan Penempatan Pegawai-pegawai Di dalam Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Bapak Peninggung Itu Harus Kita Lebih Banyak Bertanya Konsultasi Kepada Kepala Bagian Pemerintahan Kepala Badan Pemerintahan Ini Agar Dia memberikan Telahan Berdasarkan Undang-Undang Sehingga Kita harus Menempatkan Pejabat-pejabat Di dalam Struktur Pemerintahan Yang baik Terima kasih Masih Dengan calon Nomor 23 Dan khusus Kepada Calon Bupati Dalam Visi Misi Dikatakan Bahwa Salah satu Strategi Dalam Pelayanan Di bidang Pendidikan Melalui Program Ungguran Adalah Peningkatan Kesetiaan Guru Rumah Untuk Guru Wajib Tuntas Belajar 12 tahun Sekolah Unggulan Berdasain Internasional Gerakan Literati Desa Biasiswa Berprestasi Sampai Dengan Hal terkecil Terakhir Dengan Sarapan Pagi Yang Dikatakan Bisi Misi Apa Langkah Konkrit Ketika Anda Kemudian Terpilih Menjadi Pasangan Calon Bupati Baik Terima kasih Terkait Dengan Kualitas Pendidikan Ini Merujuk Pada Pendidikan Kualitas Pendidikan Tingkat Dasar 12 Tahun Yang Ada Di Kabupaten Ini Sehingga Ketika Kami Berdua Terpilih Menjadi Bupati Kami Akan Memastikan Bahwa Penempatan Guru-guru Berstatus Pegawai Negeri Itu Ada Di 90 SD Baik Swasta Maupun Negeri Yang Tersebar Di Kabupaten Di Itu Saja Tidak Cukup Bagaimana Kesejahteraan Gurunya Kita Tingkatkan Bagaimana Anak-anak Itu Tinggal Dengan Baik Kita Buat Asrama Di Distrik Distrik Induk Di Jair Di Tanah Merah Di Bomah Kiah Di Kau Di Tanah Di Wuroko Kita Fasilitasi Mereka Dengan Mobil Ada Beberapa Tempat Yang Memang Sulit Lalu Pendidikan Berpola Asrama Ini Ini Akan Kita Wujud Nyatakan Dengan Berkolaborasi Atau Bermitra Dengan Yayasan Yang Selama Ini Tidak Berfungsi Sama Sekali YPPK YPK YPPG YAPIS Ini Mitra Mitra Kita Mitra Pemerintah Yang Kita Berikan Ruang Untuk Kita Sama Sama Mengemban Tugas Pendidikan Mutu Kualitas Pendidikan Di Daerah Ini Yang Berikut Terkait Dengan Pelayanan Publik Lainnya Kami Akan Bekerjasama Dengan Sektor Publik Dan Pemerintah Kita akan Kita berkumpul Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Yang Telah Memberikan Jawaban Atau Pertanyaan Berikan Berikutnya Kita berikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Memorur Dua Kabupaten Memoran Digul Masih Dikewombokan Sebagai Daerah Tijat Terluar Tertinggal Dan Terbelakang Dalam Tertinggal Utama Utama Bagaimana Kualitas Kualitas Pendidikan Kualitas Pendidikan Ini Juga Diukur Dari IPM Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemegu 2018 Itu Di Angka 64 Kabupaten Merauke Di Angka 67 Berarti Memang Secara IPM Kita Masih Rendah Dan IPM Ini Kita Ukur Dari Empat Indikator Juga Tadi Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Dan Ekonomi Khusus Di Bidang Penguatan Pendidikan Dan Kesehatan Kalau Kesehatan Saya Bisa Bilang Hari Ini Bahwa Pelayanan Kesehatan Sudah Lebih Baik Dibandingkan Pendidikan Pendidikan Ini Hanya Soal Komitmen Istikoma Bagaimana Mereka Para Tenaga Guru PNS Khusususnya Yang Sudah Mendapatkan SK Melaksanakan Tugas Dengan Baik Di Kampung Selama Ini Yang Melaksanakan Tugas Pelayanan Pendidikan Adalah Para Honorer Sehingga Kedepan Tentunya Dengan Penguatan Pendidikan Ini Tidak Boleh Terjadi Seperti Itu Kepala Dinas Harus Bertanggung Jawab Kepala Dinas OPD Adalah Pembantu Bupati Sehingga Visi Misi Kepala Daerah Wakil Padaerah Harus Diterjemahkan Baik Oleh Pimpinan OPD Saya Punya Program Dengan Pak Wakil Saya Kita Siapkan Kita Minta Setiap Kampung Menyiapkan Lima Kadir Anak-anaknya Yang Terbaik Tiap Kampung Untuk Kita Biasiswakan Sampai Dengan Selesai Tingkat Perguruan Tinggi Dan Kita Berharap Nanti Di Kabupaten Boventingul Ini Ada Kampus Ada Perguruan Tinggi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kebutuhan Kita Yaitu Apa Ekonomi Pertanian Kehutanan Perikanan Kesehatan Guru Kita Hadirkan Di Sini Sehingga Itu Yang Dibutuhkan Masyarakat Kabupaten Boventingul Saya Rasa Seperti Itu Ya Kita Berikan Pus Kepada Pasangan Calon Nomor Nomor Dua Berikutnya Saya Berikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Satu Dalam Visi Saudara Anda Menyebutkan Ingin Menciptakan Good Governance Di Pemerintahan Kabupaten Boventingul Good Governance Adalah Salah Satu Tujuan Dali Sustainable Development Goals Dan Di Dalamnya Mewajibkan Keterlibatan Perempuan Dalam Menentukan Kebijakan Terutama Dalam Jabatan E-Solidisasi Apa Langkah Konkret Yang Akan Anda Lakukan Jika Anda Terpilih Untuk Menempatkan Posisi Perempuan Pada Level Pengambilan Kebijakan Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Tanda Berbicara Baik Terima Kasih Terkait Dengan Pertanyaan Tadi Komitmen Kami Pasal Nomor Satu Bagaimana Kami Akan Melihat Situasi Daerah Yang Membutuhkan Suatu Tenaga Pegawai Baik Baik Pegawai Yang Sudah Penis Yang sudah Dewasa Maupun Yang Baru Kita Melihat Dini Kup Mana Sektor Sektor Mana Yang Menjadi Kekosongan Dan Kita Bisa Menurutkan Peluang Bagi Perempuan Karena Zaman Modern Sekarang Masalah Jengger Itu Suara Setara Laki-laki Maupun Perempuan Sudah Setara Yang Mana Memberikan Kesempatan Kepada Perempuan Untuk Memperoleh Suatu Tempat Sesuai Juga Dengan Pendidikan Dan Pendidikan Yang Dia Miliki Harapan Kami Untuk Kedepan Kepimpinan Kami Akan Memberikan Kesempatan Kepada Perempuan Untuk Mengisi Suatu Kekosongan Kekosongan Jabatan Ya Baik Kantor Mampu Dinas Supaya Keterwakilan Perempuan Itu Bermenar Kelihatan Dan Nampak Di Mata Masyarakat Atau Pemerintah Bovendigo Supaya Kita Sebagai Pemimpin Belajar Untuk Memberikan Komitmen Memberikan Kesempatan Yang Baik Kepada Siapa Saja Baik Kepada Pasangan Calon Nomor Satu Berikutnya Saya Kembali Ke Pasangan Calon Nomor Empat Untuk Pertanyaan Yang Berikutnya Ditujukan Kepada Wakil Bupati Dalam Fisi Saudara Pada Bidang Pertanian Dan Pertambangan Itu Menjadi Primadona Yang Hendak Saudara Kembangkan Namun Di sisa Lain Perlu Dijelaskan Bahwa Adanya Kelestarian Lingkungan Di Bovendigo Dalam Banyak Kasus Kegiatan Pertambangan Tidak Selalu Secara Baik Menguntungkan Bagi Masyarakat Adat Setempat Pertanyaannya Bagaimana Tanggapan Jawaban Saudara Ketika Terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Melihat Persoalan Pembangunan Kelestarian Lingkungan Dan Melihat Kondisi Kondisi Yang Sedang Terjah Terkait Pertambangan Waktu Dua Menit Ketika Anda Berbicara Terima kasih Dalam Fisi Dan Misi Kami Sudah Tengah Jalan Disitu Tentang Kementerian Dan Juga Kita Perhatikan Persoalan Hutan Di Lingkungan Kabupaten Pofendigul Disitu Kita Melihat Tentang Kelestarian Budaya Adat Seperti Yang Sudah Kita Lalu Bersama Seperti Pesta Ulat Tagu Dan Ada Banyak Hal Yang Perhatikan Tentang Bagaimana Lingkungan Hidup Yang Ada Di Kabupaten Pofendigul Terima kasih Masih Tersisa Satu Silahkan Cukup Oke Kita Berikan Balas Kepada Pasangan Calon Nomor Empat Berikutnya Saya Memperselan Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Persoalan Aset Pemerintah Bofendigul Telah menjadi Hal Konsumsi Publik Karena Penggunaan Aset Tidak Sesuai Dalam Ketentuan Dan Siklus Pemerintah Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Apa Yang Akan Saudara Lakukan Jika Terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Melihat Pengelolaan Aset Di Daerah Bofendigul Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Baik Terima Kasih Terkait Dengan Pengelolaan Aset Di Kabupaten Bofendigul Memang Dari Awal Kabupaten Bofendigul Ini Aset Yang Kita Miliki Banyak Yang Terbuang Mubasir Di Luar Tidak Dimampatkan Lebih Baik Pemerintah Daerah Kendaraan Begitu Banyak Rumah Jabatan Begitu Banyak Tetapi Tidak Diakomodir Dengan Baik Bahkan Kami Pasangan Nomor Urut Empat Melihat Bahwa Ini Satu Pemborosan Buat Daerah Ini Nomor Urut Tiga Kami Melihat Seperti Itu Bahwa Ketika Ada Pembiaran Terus Menerus Daerah Ini Akan Semakin Membawa Kinerja Yang Lebih Buruk Kalau Sampai Hari Ini Pemerintah Berpendigul Ada Pada Posisi Disclaimer Saya Khuatir Kedepan Jauh Lebih Jelek Lagi Ketika Aset Aset Daerah Ini Tidak Dibenahi Dengan Baik Termasuk Kendaraan Tanah Rumah Rumah Yang Ada Semua Menjadi Aset Daerah Tetapi Tidak Dimempaatkan Dengan Baik Oleh Pemerintah Daerah Yang Ada Sekarang Ini Untuk Itu Kami Melihat Begitu Pentingnya Aset Ini Diperbaiki Diperbaiki Sehingga Menjadi Satu Kekayaan Buat Daerah Ini Kami Pasangan Maris Prihatin Melihat Persoalan Ini Ketika Pembiaran Terus Menerus Aset Yang Tidak Dimampatkan Dengan Baik Sertifikat Tanah Kemudian Aset Aset Yang Bergerak Tidak Dimampatkan Dengan Baik Sehingga Akan Semakin Membawa Daerah Terima kasih Waktu Anda Berdua Berdua Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Berikutnya Diberikan Kesempatan Pada Pasangan Calon Nomor Tua Kepada Calon Wakil Bupati Dalam Visi Dan Misi Saudara Berdua Dikatakan Bahwa Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Sangat Penting Demi Terputinya Tata Kewal Pemerintahan Yang Berkarakter Melayani Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Apa Yang Akan Saudara Lakukan Ketika Terpilih Menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Melihat Persoalan Kolusi Korusi Dan Nepotisme Di Karangan Birokrasi Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Terima Kasih Saya Tertarik Dengan Tema KPU Ini Sebenarnya Ini yang Menjadi Keprihatinan Rakyat Bovendigul Kita Butuh Pemimpin Yang Bersih Sebelum Kita Ya Ini menjadi Kerunduan Ini menjadi Kerunduan Setiap Warga Bovendigul Semenjak 2005 Untuk Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Dari Semua Aparatur Disini Dibutuhkan Pemimpin Yang Bersih Pemimpin Yang Punya Visi Pemimpin Yang Tidak Berharap Hanya Kepada APBD Itulah Letak Persoalan Kita Selama Ini Bicara Terkait Dengan Apa Yang Harus Saya Lakukan Ini Bicara Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Tentu Saya Wakil Di Dalam Aturan Tidak Ada Itu Tetapi Saya Dengan Saudara Saya Pak Anwar Kami Punya Komitmen Tentang Membagi Tugas Dan Tanggung Jawab Walaupun Di Dalam Regulasi Itu Tidak Ada Sehingga Terkait Dengan Apa Yang Dipertanyakan Tadi Butuh Pemimpin Yang Bersih Dimulai Dari Pemimpin Bupati Dan Wakil Bupati Dan Beberapa Tahun Terakhir Ini Kepemimpinan Pak Anwar Dan Pak Beni Mulai Dilakukan Pembinaan Terkait Tata Kelola Keuangan Birokrasi Dan Lain-lain Memang Agak Lambat Tidak Semudah Balik Tangan Tapi Inilah Komitmen Kami Sehingga Apa Yang Nanti Kita Lakukan Bersama Bagaimana Seorang Pemimpin Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Tadi Dibutuhkan Seorang Pemimpin Yang Betul-betul Berkomitmen Dalam Pemanfaatan Anggaran Pemerintah Daerah Yang Tersedia Sehingga Tidak Bermaksud Mengkritisi Siapapun Disini Saya Kira Ini Kembali Ke Komitmen Seorang Pemimpin Bupati Dan Wakil Bupati Harus Tertib Dalam Mengelola Keuangan Daerah Terima Kasi Waktu Anda Telah Selesai Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Dua Berikutnya Berikan Kesempatan Pada Pasangan Calon Nomor Satu Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Penelis Dalam Visi Saudara Di Bidang Kesejahteraan Disebutkan Bahwa Tingkat Kemiskinan Masyarakat Bufendigul Masih Sangat Tinggi Dan Berkisar Di Antara 19% Dengan Salah Satu Indikator Adalah Rendahnya Angka Harapan Hidup Dan Yang Paling Rentan Adalah Perempuan Dan Anak Bila Saudara Terpilih Nanti Apalah Konkret Yang Saudara Lakukan Untuk Mengatasi Angka Kematian Ibu Dan Anak Di Kabupaten Bufendigul Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Baik Terima Kasih Berbicara Tentang Kesejahteraan Ini Dibungkan Dengan Bagaimana Manusia Ataupun Saya sebagai Pemerintah Nantinya Kalau terpilih Kami Akan Melakukan Atau Mempriotaskan Di bidang Kesehatan Ya Dengan Mempriotaskan Juga Masalah Kelengkapan Atau Peralatan Medis Dan Ternyata Medis Pun Harus Diperbaiki Bagaimana Supaya Mengenai Angka Kematian Ibu Dan Anak Ini Bisa Teratasi Jadi Yang Jelas Perhatian Pemerintah Yang Dikatakan Disini Alah Bupati Wakil Bupati Dia Harus Memberikan Suatu Gambaran Dan Kemudian Mengakukan Perencanaan Yang Lebih Baik Untuk Mengatipasi Hal-hal Yang Dimaksud Ya Kalaupun Sudah Dilakukan Antisipasi Hal-hal Masih Terjadi Berarti Masih Perlu Adanya Terobosan Yang Baru Ya Membuat Konsep Konsep Yang Baru Bagaimana Kalau Dibungkan Dengan Matian Apa Yang Harus Diperbaiki Ya Kami Saya Sebagai Wakil Bupati Bersama Bupati Akan Memprioritaskan Suatu Lanjutan Kesehatan Yang Lebih Baik Untuk Kedepan Terima kasih Waktu Terah Selesai Kepada Pasangan Calon Nomor Satu Ya Keempat Pasangan Calon Telah Menjawab Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Panelis Kepada Menter Atau Kita Masih Pada Segmen Yang Sama Kita Masuk Pada Sesi Pada Segmen Ini Yaitu Pendalaman Materi Dalam Pendalaman Materi Berapa Hari Yang Lalu Panelis Terah Turun Ke Masyarakat Berdiskusi Dengan Masyarakat Ungin Melihat Aspirasi Dari Masyarakat Kedalam Pertanyaan Yang Dirumuskan Tanpa Menghilangkan Makna Dari Pertanyaan Masyarakat Tersebut Ada Lima Pertanyaan Yang Dimasukkan Kedalam Kantong Nokian Ini Kemudian Saya Akan Mempersilahkan Salah Satu Untuk Kemudian Memilih Pertanyaan Mana Yang Akan Nomor Tiga Salah Satu Silahkan Waju Untuk Mengambil Pertanyaan Dan Berikan Kepada Saya Terima kasih Silahkan Berikut Adalah Pertanyaannya Mau Papua Di Pasar Tanah Merah Duduk Berjualan Di Alam Terbuka Beratapan Langit Ketika Hujan Datang Mereka Basah Dan Kesehatan Mereka Memburuk Apa Yang Saudara Akan Lakukan Untuk Mengatasi Kondisi Ini Sukaya Tidak Terjadi Ketika Bawa Berdua Menjadi Bupati Diulang Oke Terima Kasih Saya Akan Ulang Mau Papua Di Pasar Tanah Merah Duduk Berjualan Di Tempat terbuka Beratapan Langit Ketika Hujan Datang Mereka Basah Dan Mereka Basah Dan Itu Akan Tergantung Kepada Kesehatan Mereka Apa Yang Akan Saudara Lakukan Untuk Mengatasi Persoalan Ini Ketika Saudara Menjadi Bupati Dan Calon Wakil Bupati Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Baik Terima Kasih Ini Memang Pemerintah Ini Hadir Untuk Masyarakat Fungsi Pemerintah Mengurus Manusia Sejak Terbentuk Dalam Rahim Hibu Sampai Mati Bicara Terkait Dengan Kesejahteraan Bicara Terkait Dengan Pelayanan Publik Ini Menjadi Fokus Kita Terkait Dengan Pasar Yang Tadi Yang Sebagaimana Disampaikan Oleh Moderator Kami Berkewajiban Memlihat Dan Memperbaiki Memfasilitasi Pelayanan Publik Yang Layak Yang Rah Mahal Lingkungan Tentu Apalagi Dengan Situasi Pasca COVID-19 Kita Wajib Memberikan Fasilitas Yang Baik Berikan Buat Pasar Yang Baik Lalu Kita Pastikan Juga Mereka Mendapatkan Pelayanan Sarana Pasarana Yang Disediakan Satu paket Dengan Pasar Itu Sehingga Ketika Mereka Memberikan Pelayanan Kepada Konsumen Itu Itu Juga Mereka Bisa Mendapatkan Nilai Tambah Lalu Dengan Begitu Kami Juga Bisa Mendapatkan Distribusi Pajak Yang Baik Dengan Demikian Timbal Balik Antara Kami Pemerintah Dan Masyarakat Sebagai Pelayanan Kita Itu Dapat Terjadi Dengan Baik Ini Bentuk Bentuk Pelayanan Publik Yang Akan Kami Berikan Kepada Mama Mama Yang Melakukan Jenis Jenis Usahanya Di Pasar Demikian Masih ada Tersisa 19 detik Silahkan Ditambahkan Menurut Wakil Kupati Mama Mama Di Papua Yang Berjualan Di pinggir Jalan Hal ini Adalah Merupakan Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintah Yang Tidak Boleh Kita Lepas Pemerintah Boleh Memberikan Terima kasih Waktu Anda Telah Selesai Kita Berkampus Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Berikutnya Saya Memberikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Satu Untuk Bisa Maju Mengambil Pertanyaan Silahkan Silahkan Kembali Berikut Pertanyaannya Sebagian Masyarakat Mengeluh Tentang Proses Belajar Mengajar Yang Terhenti Di Sebagian Sekolah Sekolah Dasar Di Bovendigol Anak-anak Kudusia Terlantar Anak-anak Sekolah Terlantar Pendidikan Terputus Tengah Jalan Padahal Negara Wajib Untuk Setiap Anak Menyelesaikan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sebagai Wujud Dari Pemenuhan Hak Dasar Bagaimana Saudara Melihat Permasalahan Ini Ketika Nanti Saudara Terpilih Menjadi Bupati Dan Jalan Waktu 2 Menit Ketika Mohon Moderator Mungkin Tadi Menyampaikan Penyertanya Terlalu Cepat Di Depan Kebetulan Saya Dekat Mungkin Speaker Jadi Disini Kurang Jelas Mohon Tolong Diperlambat Dan Diperkenas Terima kasih Untuk Koreksinya Masyarakat Mengeluh Tentang Proses Belajar Mengajar Yang Terhenti Di Sebagian Besar Sekolah Sekolah Dasar Di Wawendigul Ada Anak Usia Sekolah Yang Terlantar Pendidikan Terputus Di Tengah Jalan Padahal Sebagai Pemerintah Kita Wajib Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Pendidikan Ini Jika Bapak Terpilih Menjadi Bupati Dan Calon Bapak Bupati Apa Yang akan Saudara Lakukan Untuk Melihat Persoalan Ini Waktu 2 Menit Dimulai Baik Terima Kasih Terkait Dengan Tadi Pertanyaan Banyak Anak-anak Yang Sering Berhenti Sekolah Saya Bisa Memberikan Suatu Kesimpulan Bahwa Ini Perlu Perlu Adanya Suatu Peninjauan Peninjauan Di Segi-segi Sekolah Di Sebagian Di segala Tempat Mengenai Pendidikan Ataupun Sekolah-sekolah Di situ Kita harus Mendata Anak-anak Yang Sekolah Sesuai Dengan Umurnya Untuk Mantisipasi Anak itu Bisa Bersekolah Lanjut Kami Sebagai Pemimpah Daerah Akan Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan Untuk Mendata Itu Supaya Apabila Ada Anak-anak Yang Ekonominya Memang Sangat Rendah Maksudnya Kami Ekonomi Orang Tuanya Sangat Rendah Memang Itu Jadi Kendala Untuk Dia Memperoleh Pendidikan Yang Baik Karena Disitu Akan Terjadi Kekurangan Maka Kami Sebagai Pemerintah Akan Peduli Itu Dan Memberikan Suatu Suatu Sumbangan Yang Untuk Tujuannya Untuk Pendidikan Ya Berupa Memberikan Bantuan Seperti Baju Sepatu Ya Supaya Dia bisa Memperoleh Kelengkapan Ya Karena Khususnya di Papua ini Apalagi di kampung Memang Sangat Keter Kekurangan Tentang Kelengkapan Untuk Sekolah Ya Makanya Kami Harus Hadir Sebagai Pemerintah Kami Harus Hadir Berkomitmen Bagaimana Memberantas Buta Huruf Itu Dengan Cara Pelayanan Yang Lebih Baik Kedepan Untuk Pendidikan Terima Kasih Terima Terima Kasih Kita Berkampus Kepada Pasangan Nomor 1 Berikutnya Saya Persilahkan Kepada Pasangan Nomor 2 Untuk Bisa Perwakit Maju Mengambil Pertanyaan Silahkan Silahkan Saya Bacakan Baru-baru ini Masyarakat Pofendigul Mengeluh Tentang Membanjirnya Perusahaan Kelapa Sawit Yang Mengambil Ahli Tanah Dan Hutan Adat Mereka Tanpa Mengajak Bicara Bersama Masyarakat Pemilik Hal Kelaya Secara Adil Dan Setara Jika Sudara Terpilih Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Bagaimana Sudara Menyelesaikan Masalah Konflik Sumber Daya Alam Yang Sudah Berlangsung Selama Ini Dan Bagaimana Sudara Memastikan Hak Masyarakat Pofendigul Terlindungi Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Baik Terima Kasih Untuk Moderator Terkait Dengan Pertanyaan Ini Sesuai Juga Dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Kepada Seluruh Kepala Daerah Indonesia Bahwa Untuk Memudahkan Investasi Bicara Tentang Investasi Berarti Harus Semua Suatunya Investor Yang Masuk Ke Satu Daerah Tentunya Langkah Pertama Yang Harus Dilakukannya Yaitu Bagaimana Melihat Legalitas Dari Ijin Dulu Kalau Perusahaan-perusahaan Sawit Ini Kita Tahu Bahwa Ijin Induk Itu Adalah Dari Pusat Dari Kementerian Sehingga Ketika Sudah Ada Investasi Di Satu Daerah Langkah Selanjutnya Yaitu Bagaimana Berbicara Dengan Pemilik Hak Fasilitasi Antara Investor Dan Masyarakat Pemilik Kita Tahu Bahwa Kabupaten Bovendigul Adalah Kabupaten Yang Sangat Bergantung Dengan APBD Dengan APBD Kita Sangat Terbatas Tentunya Kita Punya Keterbatasan Tetapi Dengan Adanya Investor Investasi Ini Bisa Membantu Meningkatkan Ekonomi Atau Pendapatan Masyarakat Sehingga Menurut kami Pasangan Nomor Dua Investasi Yang Ada Di Kabupaten Berpendigul Pada Prinsipnya Boleh-boleh Saja Yang Penting Sesuai Dengan Peraturan Dan Ketentuan Yang Berlaku Ketika Ada Permasalahan Permasalahan Di Lapangan Itulah Kita Selesaikan Adanya Elema Adanya Ketua-ketua Suku Dan Tentunya Pemerintah Harus Betul-betul Hadir Untuk Kepentingan Masyarakat Kalau Masyarakat Tidak Mau Ya Pemerintah Pasti Tidak Kan Kasih Ijin Itu Serasa Itu Yang Paling Penting Sehingga Kalau Memang Ada Pilihan Lain Selain Investasi Untuk Mencetakan Masyarakat Coba Berikan Saran Masukan Itu Jadi Kabupaten Bovendigul Masih Membutuhkan Investasi Terima Kasih Terima Kasih Kita Berikan Uplos Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Dua Berikutnya Saya Persilahkan Salah Satu Untuk Bisa Turun Mengambil Pertanyaan Masih Tersisa Dua Pertanyaan Silahkan Dipilih Terima Kasih Silahkan Kembali Ke Berikut saya Bacakan Masyarakat Asli Bovendigul Mengeluh Bahwa Selama 14 Tahun Pemekaran Kabupaten Ini Di bidang Ekonomi Tidak Banyak Masyarakat Asli Bovendigul Terlibat Sebagai Pelaku Ekonomi Formal Langkah Konkret Apa Yang Sodara Lakukan Untuk Memberi Peluang Bagi Orang Asli Bovendigul Terlibat Sebagai Pelaku Ekonomi Ketika Terpilih Menjadi Bupati Dan Bupati Waktu Dua Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Seharusnya Sebagai Seorang Pemimpin Itu Harus Memiliki Inovatif Bagaimana Memperdayakan Putra-putra Daerah Putra-putri Daerah Papua Asli Itu Itu Yang Sangat Penting Dan Saya Lihat Untuk Kearah Kesana Khusus Untuk Bovendigul Saya Lihat Sangat Tertinggal Jauh Nah Oleh Karena Itu Pemerintah Harus Mengambil Kebijakan Kebijakan Untuk Memberdayakan Putra-putri Orang Asli Papua Karena Memang Kita Kita Tidak Ingin Untuk Kita Pemekaran Ini Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua Tetapi Kalau Pemekaran Membawa Kemiskinan Bagi Rakyat Papua Ini Tidak Guna Bagi Rakyat Papua Itu Sendiri Oleh Karena Itu Pemerintah Harus Mencari Solusi Bagaimana Cara Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Papua Kita Tidak Bisa Menjadi Marginal Kita Harus Menjadi Pelaku Ekonomi Oleh Karena Itu Kita Harus Mencari Solusi Untuk Meningkatkan Hak Kata Mertabat Orang Papua Di Negeri Ini Terima Kasih Masih Ada Tersisa 40 detik Yang mungkin Ditambahkan oleh Pasangan Calon Wakil Bupati Silahkan Ada Yang Ditambahkan Cukup Oke Kita Berhubung Kepada Pasangan Calon Nomor Nomor Tempat Yang Telah Menjawab Pertanyaan Yang Telah Diberikan Pada Segmen Penajaman Visi Misi Serta Pendalaan Materi Semua Pasangan Calon Telah Memberikan Jawaban Mereka Kita Masuk Pada Segmen Yang Berikutnya Yaitu Segmen Debat Diantara Para Calon Namun Kita Akan Jedah Setelah Pesan Pesan Berikut Ini Pada Segmen Yang Ke Empat Ini Kita Akan Melihat Debat Diantara Para Pasangan Calon Masing-masing Pasangan Calon Akan Memberikan Pertanyaan Kepada Pasangan Calon Lainnya Bisa Pertanyaan Yang Sama Ataupun Pertanyaan Yang Berbeda Kesetiap Pasangan Calon Waktu Bertanya Satu Menit Waktu Menjawab Satu Menit Dan Waktu Menanggapi Satu Menit Tidak Membuang Waktu Lagi Kami Berikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Ditujukan Kepada Pasangan Calon Lainnya Waktu Satu Menit Saya Satu Dua Saya Berhubungan Dulu Kasih Nol Dulu Boleh Kasih Nol Dulu Silahkan Baik Terima Kasih Saya Akan Bertanya Yang Searahkan Kepada Nomor Uruh Tiga Pertanyaan Saya Mengenai Disclaimer Coba Bapak Sebutkan Ataupun Rincian Apa Yang Dikatakan Disclaimer Yang Sedang Dialami Oleh Kabupan Bopan Dikul Karena Sementara Ini Itu Menjadi Isu Yang Paling Berkembang Jadi Saya Perjelas Lagi Bahwa Tolong Bapak Jelaskan Tentang Apa Asli Disclaimer Dan Rincikan Dua Kekira Dalam Bentuk Bentuk Apa Saja Yang Dikakatan Bovendigo Terjadi Disclaimer Selama Pemerintahan Terima kasih Silahkan Waktu Satu Menit Untuk Menjawab Pasangan Calon Nomor Tiga Jadi Berbicara Masalah Disclaimer Ini Kita Lihat Aspek Aspek Apa Yang Ada Di Dalam Aspek Aspek Apa Yang Ada Di Dalam Aspek Bergerak Tidak Bergerak Lalu Kami Potensikan Dia Sehingga Ini Semua Berawal Dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jaka Panjang Daerah Dari 2005 2006 Sampai Dengan Saat Ini Menjadi Rujukan Karena Perencanaan Itu Salah Kurang Pas Sehingga RPJMD Itu Tidak Mampu Menterjemahkan Program Yang Ada Di Dalam RPJMP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yang Bisa Kita Lihat Aset Tanah Yang Bisa Kita Lihat Mobil Motor Roda 2 Permahan PKW Oleh karena itu Perlu ada Kebijakan Strategis Pemerintah Kita Putihkan Satu Menit Untuk Menanggapi Jawaban Dari Nomor 3 Silahkan Baik Terima kasih Saya Tenggapi Atas Jawaban Diberikan 0 03 Bahwa Menurut Saya Ya Itu Sudah Banyak Yang Mengarah Ke situ Mungkin Ada Sebagian Kekurangan Yang Belum Terjawab Sesuai Apa Yang Saya Hendaki Demikian Kepada Pasangan Satu Dan Tiga Yang Telah Memberikan Jawaban Dan Menanggapi Berikutnya Kesempatan Diberikan Kepada Pasangan Calon Yang Lain Baik Baik Terima kasih Saya Akan Bertanya Mengenai Pengelang Keuangan Yang Baik Juga Saya Tujukan Kepada Nomor 4 Yaitu Bagaimana Rencana Bapak Untuk Melakukan Suatu Hal Yang Lebih Baik Dan Terarah Kedepan Mengenai Pengelolaan Keuangan Baik Dan Betul Betul Itu Bisa Terasa Tepat Waktu Tepat Sasaran Dan Betul Betul Itu Diimplementasikan Kepada Masyarakat Babidigul Lebih Khusus Masyarakat Papua Terima Kasih Terima Kasih Waktu Satu Menit Untuk Menjawab Pengelolaan Pemerintahan Itu Apa Namanya Pengelolaan Keuangan Itu Memang Ini Menjadi Persoalan Sampai Hari Ini Sampai Saat Ini Memang Oleh Karena Itu Pengelolaan Pemerintahan Itu Harus Diperhatikan Secara Serius Sehingga Uang Uang Yang Ada Di Daerah Itu Betul Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Babidigul Sampai Hari Ini Saya Melihat Memang Pengelolaan Keuangan Masih Kurang Oleh Karena Itu Perlu Ada Perbaikan Manajemen Keuangan Ini Betul Ini Menjadi Persoalan Daerah Kenapa Kita Bisa Disclaimer Dan Secara Baik Sehingga Kedepan Itu Bofenigul Tidak Disclaimer Yang Sekarang Orang Berpikir Untuk Bagaimana Bofenigul Bergabung Dengan Merauke Dan Sebagainya Terima Kasih Waktu Tengah Selesai Satu Menit Untuk Menanggapi Dari Pasangan Nomor Empat Silahkan Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Menurut Saya Untuk Lebih Memperjelas Yang Mungkin Perlu Adanya Untuk Kebijakan Maksud Saya Langkah Yang Harus Dilakukan oleh Bupati Dan Wakil Bupati Adalah Selalu Melakukan Suatu Inspeksi Di setiap Badan Dan kantor Supaya Segala Sesuatu Yang Dijanggal Itu Cepat Teratasi Dan Kemudian Itu Bisa Cepat Diperbaiki Demi Kelangsungan Administrasi Yang Lebih Baik Seperti Mungkin Tambahannya Terima kasih Terima kasih Saya Terkait Dengan Apa yang Pak-Pak Sampaikan Tadi Mungkin Terkait Pertanyaan Yang Mengenai Perkebunan Menurut Pertanyaan Saya Apakah Langkah Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Jalan 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 keluar Yang Harus Diambil Apabila Lahan Sawit Yang Sementara Berkembang Di Area Azjair Ini Kurang Memberikan Suatu Kontribusi Yang Lebih Baik Para Bangsa Rakat Distrik Jair Dan Bagaimana Caranya Untuk Perusahaan Tersebut Memberikan Suatu Peluang Bagi Masyarakat Untuk Bisa Memberikan Dampak Yang Lebih Baik Dan Bisa Menghasilkan Untuk Masyarakat Petani Masalah Papua Terima kasih Waktu Satu Menit Untuk Menjawab Bicara Investasi Itu Bicara Tanah I Men This Is My Land Saya Tidak Mau Jual Tanah Itu Kalau Bicara Pribadi Jadi Paleksi Saya Tidak Mau Jual Tanah Kalau Bicara Pribadi Saya Orang Papua Tapi Bicara Investasi Ini Bicara Tantak Kelola Negara Tantak Kelola Pemerintahan Tentu Ada Aturan Jadi Kalau Komitmen Pribadi Saya Orang Papua Saya Tidak Mau Jual Tanah Maka Di Dalam Visi Kita Itu Terkait Menjaga Adat Budaya Disitulah Besok Saya Dengan Saudara Saya Kita Akan Lakukan Pemetaan Partisipatif Supaya Tidak Ada Sengketa Diantara Kami Para Pemilik Hak Kulayat Karena Ada Upaya Upaya Tertentu Juga Saya Melihat Terkait Investasi Ada Yang Tidak Sehat Saudara Yang Lain Suka Yang Lain Tidak Terima Terima kasih Waktu telah Berhati Kepada Tempat Pasangan Calon Berikutnya Kesempatan Saya Berikan Kepada Pasangan Calon Nomor Dua Untuk Memberikan Pertanyaan Bisa Sama Bisa Berbeda Ke Tiga Pasangan Calon Yang Lain Waktu Waktu Satu Menit Dimulai Kita Berbicara Baik Terima Kasih Pertanyaan Saya Masih Berkaitan Dengan Materi Debat Kita Yang Tujuh Poin Bagaimana Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Juga Bagaimana Menyelesaikan Persoalan Daerah Yang Kita Hadapi Di Depan Mata Kita Adalah Bagaimana Rasa Aman Dan Nyaman Di Tengah Tengah Masyarakat Pertanyaan Saya Untuk Semua Paslon Bagaimana Cara Dan Kiat Bapak Bapak Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Pemberantasan Miras Narkoba Dan Persetisu Di Kabupaten Bapak Terima Kasih Kesempatan Saya berikan Kepada Pasangan Nomor Urut Tiga Untuk Menjawab Satu Menit Menjawab Pertanyaan Dari Pasangan Calon Nomor Tua Memang Miras Ini Penyakit Sosial Penyakit Sosial Yang Depan Yang Akan Maju Untuk Bagaimana Kita Memberantas Mirat Tentu Dengan Cara Manusiawi Orang Yang Jual Minuman Itu Kita Edukasi Dia Kenapa Kau Jual Ada Apa Kau Jual Lalu Yang Membeli Juga Kita Tanya Dia Kenapa Dia Membeli Atas Dasar Isu Atau Masukan Tersebut Lalu Kita Cari Solusinya Solusinya Memang Bufan Dihung Untuk Saat Ini Belum Belum Perlu Kita Apa Namanya Konsumsi Miras Peredaran Miras Tapi Kita Perlu Pencegahan Oleh Karena Itu Supaya Masyarakat Itu Bisa Tenang Aman Tempat Di Tempat Ini Memang Penyakit Masyarakat Ini Harus Kita Perantas Dia Supaya Kita Juga Berikan Peluang Berikan Ruang Usaha Untuk Kita Pena Orang Orang Telah Selesai Silahkan Menanggapi Pasangan Calon Nomor Tiga Mungkin Izin Moderator Dijawab Dulu Terima Terima Kasih Silahkan Pasangan Calon Nomor Empat Menjawab Pertanyaan Setelah Itu Akan Ditanggapi Pasangan Calon Nomor Dua Perda Tentang Larangan Minuman Itu Memang Sudah Ada Tinggal Bagaimana Kerjasama Mas Tengholer Terutama Kerjasama Antara TNI Dan Polri Untuk Mempertegas Perdaya Tersebut Sehingga Bapak Nggul Ini Saya Lihat Luar Biasa Sekali Perkembangannya Kemudian Masalah Portitusia Dengan Narkoba Ini Saya Lihat Luar Biasa Sekali Narkoba Ini Kalau tidak Salah Dari Bapak Nggul Ini Masuk Jadi Harusnya Pemerintah Kerjasama Dengan TNI Polri Untuk Kerjasama Untuk Itu Di daerah Perbatasan Itu Supaya Jangan Sampai Narkoba Itu Masuk Semua Banyak Anak-anak Yang Sekarang Saya Lihat Di Jalan-Jalan Itu Banyak Minum Ganja Dan Sebagainya Ini Satu Keperhatinan Kita Bersama Kemudian Masalah Prostitusi Bongkar Raja Prostitusi Itu Karena Di Sini Tidak Adalah Terima kasih Waktu Anda Telah Selesai Berikutnya Saya Perserima Pasangan Nomor 1 Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Pasangan Calon Nomor 2 Waktu 1 Menit Baik Terima kasih Pasangan Kami Memberikan Suatu Jawaban Yaitu Bagaimana Terkait Miras Ini Program Pertama Program Pemerintah Bupati Wakil Bupati Harus Bekerjasama Memangkan Konsep Konsep Yang benar-benar Bertujuan Tentang Pemerintahan Miras Disini Bagaimana Pemerintah Harus Berkerjasama Dengan Pihak-pihak Terkait TNI PORI Balaupun Dengan Elema-elema Ataupun Petugas-petugas Kampung Yang bisa Memberikan Apa Gambaran Masukan Untuk Pemerintahan Minuman Jadi Kalau Ada Konsep Ini Konsep Gabungan Untuk Melakukan Periode Miras Ini Maka Berarti Miras Ini Akan Berhenti Kalau Ada Konsep Dengan Cara Langsung Penanganan Siping Di setiap Tempat Kita Kembali Kepada Pasangan Calon Memurta Untuk Menanggapi Jawaban Dari Pasangan 3 4 Dan 1 Waktu 1 Menit Terima Terima Kasih Masyarakat Bopin Dingul Mendengar Dan Menyaksikan Bahwa Kita Semua Yang Hadir Di Hari Ini Punya Komitmen Yang Sama Untuk Pemberantasan Miras Narkoba Dan Prostitusi Sehingga Hari Mencacit Catatan Bagi Kita Semua Bahwa Siap Pun Dia Yang Menang Besok Punya Tugas Yang Ada Di Depan Mata Kita Ini Bahwa Penguatan Satpol PP Kita Perlu Tingkatkan Penambahan Anggaran Personil Dan Juga Tentunya Kerjasama Yang Baik Dengan TNI Pori Bahwa Liding Sektornya Tetap Satpol PP Untuk Itu Untuk Penguatan OPD Ini Kami Pasangan Nomor Dua Tentu Akan Berikan Penguatan Yang Sangat Luar Biasa Karena Bapak Ibu Sekalian Seluruh Masyarakat Bovindigul Saya ulang Kembali Rasa Aman Dan Nyaman Itu Mahal Sehingga Ini Yang Harus Kita Komitmen Dari Situ Kalau Sudah Ada Rasa Aman Dan Nyaman Saya Rasa Apapun Yang Kita Lakukan Dari Pasangan Calon Nomor Dua Berikutnya Saya Mempersilahkan Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Untuk Memberikan Pertanyaan Ketiga Pasangan Calon Lain Bisa Sama Ataupun Berbeda Waktu Satu Menit Dimulai Ketika Anda Berbicara Baik Untuk Ketiga Bakal Calon Pertanyaan Saya Ini Terkait Dengan Situasi COVID Sampai Kapan COVID Ini Akan Berakhir Ini Kan Masih Misteri Oleh Karena Itu Ada Kiat-kiat Pemerintah Untuk Bagaimana Masyarakat Itu Bisa Hidup Tenang Dan Aman Pada Situasi COVID Saat Ini Pertanyaan Saya Untuk Ketiga Kandidat Perlukah Peraturan Daerah Tentang Karantina Kesehatan Di Kabupaten Bukin Degul Ini Silahkan Dijawab Mulai Dari Nomor Runt Satu Silahkan Waktu Satu Menit Pasangan Baik Terima kasih Pertanyaannya Mengenai COVID-19 Memang COVID-19 Ini Menjadi Suatu Permasalahan Semua Daerah Ya Baik Dimana Pusat Maupun Kabupaten Ini Menjadi Suatu Kerja Keras Bagi Setiap Pemerintah Daerah Dan Kami Ya Kedepan Kedepan Kami Akan Lebih Memberikan Suatu Pelayanan Yaitu Bantuan Mengenai Peralatan Peralatan Tentang Terkait Dengan Membatasi COVID-19 Dengan Pola Atau Cara Yaitu Memberikan Suatu Masker Ya Memberikan Suatu Bantuan Kotak Air Dan Supaya Apa yang Kita inginkan Yaitu Penekanan COVID-19 Mencuci Tangan Menjaga Jarak Dan Itu Semua Terima Bisa Terima 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 Ditujukan Kepada Pasangan Tiga Siapa Yang berikutnya Menjawab Oke Silahkan Pasangan Nomor Empat Saya Kira Masalah COVID-19 Ini Masalah Dunia Oleh Karena Itu Kita Harus Ya Saya Kira Dari Pemda Sekarang Ini Sudah Buat Kugus Tugas Itu Itu Yang Harus Diberdayakan Secepat Mungkin Dipertegas Karena Masyarakat Kita Ini Masker Itu Mereka Merasa Bahwa Ini Satu Penghalang Padahal Ini Tidak Untuk Menjaga COVID-19 Oleh Karena Itu Saya Kira Perlu Sosialisasi Yang Baik Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Itu Dapat Mengerti Memahami Tentang Arti Dari Sebuah Masker Dan Bagaimana Mencegah Itu Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Saya Saya Kugus Tugas COVID-19 Yang Sudah Dibuat Pemerintah Daerah Perlu Dipertegas Lagi Diperbaiki Kalau Memang Ada Kekorangan Sehingga Benar-benar Boveni Menjadi Daerah Yang Disebut Sosialisasi Terima Kasih Terima Kasih Kepada Pasangan Nomor 4 Berikutnya Saya Persiakan Kepada Pasangan Nomor 2 Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Telah Diberikan COVID-19 Virus Corona Ini Sudah Menjadi Masalah Global Semua Negara Semua Provinsi Kabupaten Kota Sampai Distri Kampung Sudah Merasakan Dampaknya Tentunya Pesan-pesan Sederhana Sebenarnya Ini Pesan Yang Sangat Sederhana Tapi Memperlaksanannya Agak Sulit Yaitu 3M Menggunakan Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Ini Sebenarnya Pesan-pesan Sederhana Yang Terus Kita Harus Galahkan Untuk Kita Disiplin Dengan 3M Ini Tetapi Kembali Dari Itu Bagaimana Pola Hidup Sehat Dan Bagaimana Hubungan Kita Dengan Tuhan Sampai Cipta Bahwa Semua Bencana Virus Wabah Pada Dasarnya Itu Adalah Kiriman Atau Ujian Dari Tuhan Sekarang Bagaimana Pendekatan Kita Kepada Yang Bersangkutan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Mematuhi Semua Protokol Kesehatan Soal Ajal Memang Itu Menjadi Tadir Dari Tuhan Yang Maha Esa Tetapi Harus Ada Etikat Baik Dari Setiap Jiwa Insan Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Berikutnya Saya Memperserahkan Dari pasangan Tiga Untuk Menanggapi Jawaban Dari Ketiga Pasangan Calon Yang Lain Silahkan Waktu Satu Menit Baik Ketiga Kandidat Yang Saya Hormati Semua Jawabannya Itu Sudah Hal-hal Teknis Dan Memang Itu Menjadi Komitmen Kita Bersama Ketika Tuhan Sayang Kita Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Kembali Kepertanyaan Saya Tadi Perlukah Peraturan Daerah Tentang Karantina Kesehatan Itu Ada Di Kabupaten Bovendigul Jawabannya Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Karena Sudah Diatur Oleh Pemerintah Pusat Sehingga Yang Perlu Kita Lakukan Di Kabupaten Bovendigul Itu Bagaimana Kita Menjaga Pusat Pelayanan Kesehatan Sebagaimana Yang Tadi Disampaikan Oleh Para Kandidat Yang Lain Dan Itu Butuh Komitmen Kita Dan Bagaimana Kita Sosialisasi Yang Baik Juga Kepada Masyarakat Teristimewa Masyarakat Orang Asli Papua Yang Ada Di Kabupaten Bovendigul Ini Sehingga Mereka Bisa Menerema Ini Dengan Baik Tidak Terjadi Miskomunikasi Dan Akhirnya Terjadi Benturan Dan Menjadi Apa namanya Benturan Kita Berikan Aplos Kepada Pasangan Calon Nomor Tiga Berikutnya Kesempatan Saya Berikan Kepada Ketiga Pasangan Calon Yang Waktu Satu Menit Kepada Ketiga Pasangan Calon Saya Mau Bertanya Yaitu Bagaimana Menata Kelolahan Pemerintahan Yang Baik Terima Kasih Terima Kasih Saya Mulai Dari Pasangan Calon Nomor Urut Satu Untuk Menjawab Bagaimana Cara Melakukan Pengelolaan Keuangan Yang Baik Itu Ya Pertanya Apa Ya Pemerintahan Yang Baik Pemerintahan Yang Baik Bagaimana Melakukan Pola Pemerintahan Baik Yang Pertama Bagaimana Pemerintah Ataupun Saya Kami Sebagai Bupati Bagaimana Membuat Konsep Yang Baik Setelah Konsep Jadi Bagaimana Kita Bisa Diterapkan Di setiap Dinas SKPD Yaitu Yang Mereka Mengusulkan Suatu Program Program Yang Baik Yang Menteri Untuk Masyarakat Dan kemudian Program itu Harus Dilaksanakan Dan Dikembalikan Kepada Di Implementasikan Kepada Masyarakat Untuk Bagaimana Konsep Pembangunan itu Benar-benar Diklimati Dan Dersai Dirasakan 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 Masyarakat Dan Juga Untuk Salah Satu Program Untuk Bagaimana Menganggap Diverdikur Kedepan Apakah Ingin Ditanggapi Atau Memberikan Kesempatan Untuk Menjawab Apakah Ingin Ditanggapi Langsung Atau Memberikan Kesempatan Kepada Yang Lain Untuk Menjawab Oke Silahkan Nomor Dua Waktu Menjawab Satu Menit Baik Tata Keluarga Pemerintahan Yang Baik Tentunya Semua Berdasarkan Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Kita Mulai Dari Semangat Bagaimana Fit And Proper Test Terkait Para Calon Pejabat Dan Ketika Sudah Menduduki Satu Jabatan Itu Juga Harus Ada EMU Ya Harus Perjanjian Atau Ikatan Antara Pejabat Itu Dengan Pemerintah Daerah Tentunya Dengan Masyarakat Ketika Target Target Yang Diusung Tidak Memulai Harus Dengan Legowo Mundur Yang Berikutnya Tentunya Setelah Mendapat Posisi Kepala Dinas Itu Harus Dijabarkan Lagi Pendelegasian Kewenangan Itu Kepada Bidang Dan Seksi Yang Ada Sehingga Semua Punya Peran Dan Yang Tidak Seringlah Tiga Bulan Sekali Lakukan Gathering Internal OPD Ataupun Antara Bupati Dengan OPD Yang Ada Sehingga Penyemangat Ini Bisa Terus Berjalan Dengan Baik Dan Semangat Selesai Berikutnya Pasangan Nomor Tiga Terkait Pertanyaan Tersebut Pasangan Maris Dengan Metode Bagaimana Transparansi Penganggaran Yang Baik Transparansi Penganggaran Yang Baik Kepada Publik Lalu Prinsip Anggaran Yang Tepat Waktu Tepat Jumlah Dan Tepat Sasaran Ini Hal-hal Ini Yang Perlu Kita Lihat Bersama Dan Itu Menjadi Komitmen Kita Lalu Bagaimana Kita Mengakomodir Kepentingan Kepentingan Atau Kebutuhan Masyarakat Mulai Dari Tingkat Kampung Distrik Dan Kabupaten Dalam Bentuk Musrembang Ini Harus Kita Kawal Dengan Baik Sehingga Di 2021 Itu Kita WDP Itu WDP Wajib Wajar Dengan Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Dan Nanti Pada Saat 2022 Kami Bertekad Untuk WTP Terima Kasih Waktu Anda Telah Selesai Berikutnya Saya Memperserankan Kepada Pasangan Om Untuk Menanggapi Jawaban Yang Terima Kasih Ketiga Paslon Yang Memberikan Jawaban Yang Baik Terhadap Kami Yang Pasti Bahwa Bagaimana Terkelola Pemerintahan Yang Baik Itu Memiliki Tiga Aspek Yaitu Bagaimana Mengorganisir Program Yang Kedua Menempatkan Manusia Manusia Yang Baik Yang Kualitas Dan Bagaimana Mengelola Uang Yang Baik Dan Benar Itu Saja Terima Kasih Terima Kasih Kita Berikan Aplos Kepada Pasangan Nomor Empat Nomor Tiga Nomor Dua Dan Nomor Satu Yang Telah Memberikan Pertanyaan Dan Calon Hadirin Dan Pemirsa Serta Pendengar RID Seluruh Tanah Papua Khususnya Masyarakat Di Kabupaten Bovendigul Segmen Debat Di antara Para Calon Telah Kita Lalui Bersama Kita Melihat Bahwa Pertanyaan Yang Konstruktif Jawaban Yang Konstruktif Dan Sanggahan Yang Konstruktif Menunjukkan Bahwa Debat Kita Adalah Debat Yang Betul Bernilai Dan Berkualitas Untuk Mengeksplore Visi Misi Dari Pasangan Calon Masing-masing Kita Masuk Pada Segmen Yang Terakhir Yaitu Closing Statement Namun Kita Akan Jedah Setelah Pesan Terakhir Yaitu Segmen Kelima Kita Akan Mendengar Pernyataan Penutup Dari Masing-masing Pasangan Calon Pasangan Calon Hanya Diberikan Waktu Satu Menit Langsung Saja Saya Berikan Kesempatan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Satu Untuk Menyampaikan Closing Statement Maaf Kepasangan Nomor Urut Empat Untuk Menyampaikan Closing Statement Waktu Satu Menit Ketika Anda Mulai Berbicara Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Bovendogul Jangan Lupa Pilih Nomor Empat Yusak Dan Yaakob Karena Nomor Empat Adalah Jawaban Pembangunan Terima Kasih Ya Kita Berikan Kepada Pasangan Calon Nomor Empat Berikutnya Saya Persilahkan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Untuk Menyampaikan Pernyataan Penutup Waktu Satu Menit Dimulai Oke Saya Berikan Kesempatan Satu Menit Untuk Menyampaikan Pernyataan Penutup Dimulai Ketika Anda Berbicara Pendengar RRI Kabupaten Bopendigul Dimanapun Berada Perkenankan Kami Untuk Menyapa Saudara Saudariku Yang Ada Di 20 Distrik 112 Kampung Inilah Kami Pasangan Maris Martinus Wagi SP Dan Ishak Bangri Mari Satukan Langkah Untuk Perjuangan Bopendigul Yang Sejahtera Terima Kita Berikan Pasangan Pasangan Calon Nomor 3 Berikutnya Saya Perserakan Kepada Pasangan Calon Nomor 2 Untuk Menyampaikan Pernyataan Penutup Waktu Satu Menit Ketika Anda Berbicara Saya akan Tutup Closing Sedement Dengan Bantun Burung Pipit Burung Darah Terbang Tinggi Di Udara Kalau Bopendigul Mau Berubah Pilih Warna Nomor 2 Pergi Kempang Makan Nasi Kebuli Jalan Kesuka Damai Cari Jambu Biji Berpolitik Jangan Saling Bully Di Pilih Pilih Sesuai Hati Nurani Ikan Tongkol Ikan Tuna Jangan Dongkol Kalau Menang Nomor 2 Jalan Jalan Ke Tanah Abang Jangan Lupa Membeli Batik Kalau Bopendigul Ingin Berkembang Warna Pilihannya Warna Anonatalis Solusi Bopendigul Kita Berkampus Kepada Pasangan Calon Nomor 2 Ingat Tanggal 9 Desember Warna Solusi Bopendigul Anonatalis Terima Kasih Kita Kembali Kepada Pasangan Calon Nomor 2 Berikutnya Saya Persyalkan Kepada Pasangan Calon Nomor 1 Untuk Menyampaikan Pernyataan Baik Terima Kasih Atas Waktu Untuk Saya Kepada Seluruh Masyarakat Khususnya Yang Hadir Di Ruangan Ini Dan Masyarakat Seluruh Yang Ada Di Kabupaten Fendigul Itu Yang Berada Di Kabupaten Fendigul Jangan Lupa Tanggal 9 Desember Pilih Nomor Urut 1 Yaitu Leksi Romulwagiu Dan Henki Yaluo Untuk Persiapannya Kenapa Harus Pilih 0 1 Karena 0 1 Adalah Angka Yang Paling Terdepan Yang Teratas Dan Angka Yang Paling Istimewa Terima Kasih Kita Berikan Apos Kepada Keempat Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Tahun 2020 Hadirin Pemirsa Dan Pendengar Di Seluruh Tanah Papua Khususnya Masyarakat Di Kabupaten Bovendigul Pernyataan Closing Statement Ini Sekaligus Menutup Debat Putaran Pertama Pada Saat Hari Ini Semoga Debat Kali Ini Dapat Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Untuk Menentu Pilihannya Pada Pemilu Kada Tanggal 9 Desember Terbaik Yang Memimpin Tulihannya Ada Di Tanggal Bapak Ibu Masyarakat Kabupaten Bovendigul Demikian Rangkaian Debat Terbuka Ini Saya Jackson Yumame Terima kasih Dan Sampai Jumpa Pada Debat Yang Kedua Saya Kembalikan Kepada MC